Saudara kita ke kasus selanjutnya, keluarga Afif Maulana tak percaya anaknya melompat dari jembatan saat pembubaran tawuran oleh polisi di Padang, Sumatera Barat. Keluarga yakin Afif dianeya hingga tewas sebelum jasadnya ditemukan di bawah jembatan. Menurut saya ini takut-takut polisinya takut, makanya difokuskannya ke yang viral kan. Harusnya kan lebih fokusnya mengungkap kasus ini, bukan yang viral kan. Jadi saya akan, saya milih kayak takut gitu ini kasus ini naik terus. Kapolri, tolong ambil kasus ini, karena kami jujur tidak percaya kasus ini ditangani dengan baik oleh flores ataupun polda sumber. Ini dia niaya, Pak. Menyebab kematian Afif Maulana, seorang remaja yang ditemukan tewas di bawah jembatan Puranji, Padang, Sumatera Barat, masih menuai tanda tanya. Orang tua korban yakin kematian Afif Maulana bukan akibat melompat dari jembatan, melainkan meninggal akibat tianiaya anggota polisi saat pembubaran aksi tawuran minggu 8 Juni 2024. Orang tua Afif tak terima dengan penjelasan polisi yang menyebut anaknya melompat ke jembatan. Saya enggak terima anak saya dibilang jatuh atau melompat. Karena enggak masuk akal, ciri-ciri di badannya enggak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah atau kepala pecah. Ini anak saya kepalanya enggak pecah, kaki enggak patah, tangan enggak patah. Yang ada cuma lepam di sini. Nah, itu pun kalau dia jatuh posisi dari keterang adit kan dia dari jalur lampu merah ke arah Balai Baru sebelah kiri jembatan tuh. Lalu kalau dia melompat sebelah kiri, ditemukannya sebelah kiri kan. Ini ditemukannya di bawah jembatan, di polo. Di tengah-tengah jembatan. Mungkin anak saya jatuhnya melayang gitu ke dalam. Lembaga Bantuan Hukum Padang mengadukan kasus ini ke propang. Berharap, kasus kematian Afif Maulana diambil alih Mabes Polri. Mereka tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan Polda Sumbat. Dengan statement Polda kemarin, semakin menguatkan keraguan kami akan diberikan keadilan buat korban ketika kasus ini dipangani oleh kepolisian di semata barat. Kapolri, tolong ambil kasus ini karena kami jujur tidak percaya kasus ini ditangani dengan baik oleh Polres ataupun Polda Sumbat. Selain mengadu ke propang Polda Sumatera Barat, Lembaga Bantuan Hukum Padang juga membuat pengaduan ke LPSK. LPSK mengatakan ada permohonan pelindungan enam saksi dan korban kasus dugaan penganyaiian polisi terhadap siswa di Padang. Saat ini, LBH masih tahap diskusi dan melengkapi berkas. LBH Padang sampai detik ini masih diskusi juga dengan tim dari LPSK untuk mengajukan permohonan terkait dengan kasus yang kemarin ya, rame ya, dan Naya meninggal. LBH Padang mengajukan untuk enam orang saksi dan korban dalam kasus tersebut. Yang pertama berkaitan dengan fakta ya, fakta hukumnya seperti apa, apakah memang terjadi penyiksaan tersebut. Ini kan kami belum turun ke lapangan, nah kami perlu mengetahui lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Sebelumnya, tim Inafis Polda Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ditemukannya Afif Maulana. Olah TKP dilakukan polisi untuk membuat terang penyebab kematian Afif Maulana karena terjatuh dari jembatan saat pembubaran aksi tawuran bukan akibat dianiaya polisi. Tak hanya mengukur ketinggian jembatan Kuranji, Kota Padang, tim juga melakukan analisis kedalaman dan titik korban disinyalir terjun ke sungai. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Soeharyono yakin kematian pelajar Afif Maulana bukan karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan personel saat mengamankan aksi tawuran. Polisi bilang, tulang rusuk korban yang patah disebabkan dari jatuhnya Afif ke dasar sungai. Sementara lebam yang ditemukan pihak keluarga, menurut polisi, adalah lebam jasad bukan akibat penganiayaan. Namun, Kapolda Sumbar mengakui ada dugaan kesalahan prosedur penanganan 18 pelajar pelaku tawuran yang diamankan di Maposek Kuranji. 45 polisi masih diperiksa dalam kasus ini. Ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Ada 45 personel anggota kami yang kami periksa oleh propam berkaitan dengan 18 orang yang diperiksa di Polsek Kuranji. Kalau yang di atas jembatan sesuai prosedur, kalau yang di Polsek Kuranji ada yang melampaui kemenangan anggota yang bersangkutan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih meyakini Afif Maulana tewas akibat terjun ke sungai saat pemubaran aksi tawuran Minggu 8 Juni 2024 ini hari. Tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan personel terhadap Afif Maulana karena korban tidak ikut diamankan ke Polsek Kuranji saat pemubaran aksi tawuran. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Kompolas dan Kementerian PPA melakukan pengecekan dan olah TKP di jembatan Kuranji tempat Afif Maulana di Duga Blompat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pasti suasana sesuai waktu kejadian. Olah TKP dilakukan di waktu yang sama saat kejadian yaitu pukul 3 dini hari. Didampingi langsung Kapolda Sumatera Barat, Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, mengecek titik-titik awal mula Afif Maulana terjatuh dari motor hingga melompat dari atas jembatan. Nantinya hasil pantalon TKP dan pemaparan Kapolda Sumbar akan menjadi bekal bagi Kompolnas dalam melakukan pendalaman kasus kematian Afif Maulana. Setidaknya dengan sudah tahu di mana titik korban dengan adit terjatuh, jaraknya berapa, ketika mereka bicara kedengaran atau tidak, itu tadi tergambar bahwa apa yang diomongin oleh korban ke adit, kedengeran karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian cahaya, penerangan, kemudian situasi jarak antara jalan yang lubang bisa tergambar di situ beberapa kemungkinan apakah dia terpleset jatuh ketika melompat ke sungai ataupun memang sengaja melarikan diri ke sungai tapi tidak mengira bahwa sungai itu tidak ada airnya atau kering sehingga jatuhnya ke batu. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Jahanas di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang, apa hasil olah TKP yang telah dilakukan Kompolnas pada dini hari tadi? Ya, siskor saudara, memang tadi pagi itu pukul 3 dini hari Kompolnas bersama Kementerian Perhitungan Perempuan dan Anak dan melakukan pengecekan dan olah TKP di Jembatan Kurangji Padah, tempat di mana diduga di tanalah awalnya kejadian ini. Apis Mola, pembelajar 13 tahun, 24 tahun menerjukan di Tauran. Dan ini memang Kompolnas dulu menyampaikan hasil tempatnya. Mereka masih menghasilkan data-data dan fakta, serta ingin mengetahui apa? Ketika peristiwa itu jadi, sehingganya harga dibatuhkan pada pukul 3 dini hari sesuai dengan waktu kejadian. Dan dalam hal ini, ketemuan di lapangan nanti, itu akan menjadi bekal oleh Bapak Kompolnas untuk mewawancarai atau mengambil keterangan dari kesehatan dari korban yang 18 orang yang tempat yang mantan ke Polsek Kurangji oleh personel Sabara Polkasuma. Terima kasih, siskor. Baik, Rio. Pihak keluarga kan juga mengkritik polisi yang dinilai sibuk mencari penyebar video dibanding menyelidiki penyebab kematian Afif. Apa kemudian yang menjadi tanggapan pihak kepolisian? Ya, untuk hari ini, Pak Kompolnas Sumbar, Ejen Paul Suharyono sudah menyampaikan bahwa saya kepada pihak keluarga, saya disalahkan melakukan penyebab ini dan saya disalahkan secara bertahap. Sampai saat ini, dari pemerintah yang sudah dilakukan perupang Kompolnas Sumbar, itu dari 45 sekarang sudah menjadi 49 personil. Sejauh ini sudah 49 orang yang dilakukan. Sampai kepaduan itu akan terus di dalam bidang-bidang. Kalau Kompolnas Sumbar, itu berjanji, memang ada anggota, oknum anggotanya yang terbukti bersalah melalui tindakan penanganan dan pembuaran aksi tawuran, itu akan diberikan tindak demikian. Baik, terima kasih. Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.